Temanya anak muda bisa apa, kalau semuanya disini ngaku anak muda ayo dong semangatnya lebih lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Langsung saja box nomor berapa kali ini, nomor berapa saja yang tersisa silahkan kak menteri Genap lagi deh 6 6, oke Cuaks, waaay Abis lari 10 kek makanya nasib ada juga cuaks Nggak nggak ada di script, ada di script Ngarak ayo harus sendiri, itu ada di script Cuaks itu Cuaksnya terlalu manis, enggak enggak gitu Cuaks, itu loh Baru ada gini, ada gininya, cuaks Oke habi, habi, habi Niatnya nonton bola eh stadionya dipakai kampanye, cuaks Udah tadi udah, tadi udah Tadi udah disenggap satu Buda tadi Itu waktu debriefing tadi Oke, Kang Maman Silahkan Mau nonton Piala Dunia U20 Eh, dibatalkan FIFA Gak bisa Dia gak mau bilang FIFA sebenernya Dia pengen bilang orang lain Serahkan aku Oke, silahkan Satu jam di GBK 10 menit, olahraga 50 menit Foto-foto Itu curahan hati Boleh, boleh, boleh Itu juga sama, aku juga Silahkan Niatnya lari pagi, eh malah ngopi Cuak Semuanya sebelah lari Silahkan, kita tunggu Main bola gak boleh di Bali Giliran olahraga pantai, boleh main di Bali Oke, kita akan lihat nih semuanya Kak Menteri sekarang gilirannya Apa juaksnya dong? Jabatannya Menteri Olahraga Badannya obesitas Cuak Oke, oke, keren, keren Gak apa-apa tapi Kak Menteri Soalnya banyak kami guru olahraga juga gendut-gendut Kan kamu guru kan? Iya, guru olahraga di sekolah Perut lari, lari Tapi dia duduk saja begitu Boxenya yang tersisa adalah box berapa yang harus dibuka? Cuak Bukan Silahkan, nomor tenagih Oh, ternyata nagih ya cuak situ Sisa tujuh Oh, top secret Top secret Oke, tangan dulu dong Orang terdekat Kak Menteri selain keluarga dan juga istri Siapa sih yang mungkin sering jadi tempat curhat Kak Menteri? Ada gak? Teman-teman lah Teman-teman, banyak? Ada yang paling deket gak sih? Ada Ada ya? Oke Baik Nah, kita mau buktikan bahwa selain keluarga dan juga mungkin orang tua juga Ada teman-teman yang biasanya memang jadi sohib atau teman curhat dari Kak Menteri Kita akan buka line, telpon kita mau denger suara orang yang satu ini Kita mau tebak siapa dia dan kita mau kulik-kulik rahasia-rahasia tentang Gitu Aryo Tejo Kita akan buka line-nya Halo Halo Halo, apa kabar? Halo, baik Pak, Kak Iya, Mbak Sehat ya? Insya Allah Oke, boleh gak dikasih satu clue Gambaran Anda tentang sosok Dito Aryo Tejo yang mungkin kita gak tau atau belum tau yang ada disini? Mas Dito tuh dulu gemar banget bermain musik waktu SMP Cuman entah kenal Iya, dulu drum Oke Dia nge-fans banget tuh sama beberapa apa namanya ada satu drum Drummer di dari apa Blink ya tuh ya Blink-182 ya Sampai nama emailnya Dito Barker jaman dulu tuh Kira-kira Kak Menteri sudah tau gak sih ini siapa? Tau lah, Budi itu namanya Budi? Bener, Anda namanya Budi Mas? Budi Wasneso Budi siapa? Budi siapa? Budi Gunawan Budi Gunawan Yang ini Serius? Wah kepala bin nih Makanya Oke, apakah Anda adalah Budi Gunawan? Kita akan lihat Oh, iya betul Betul, tepuk tangan Oke, kita akan langsung saja undang Mas Budi Gunawan Hai, tepuk tangan dong Ini sudah masuk TV Selamat datang lagi Selamat datang lagi Single nih Lulusan FHUI Selamat datang S2 nya di Amerika Single Mas Budi sudah berapa lama bersahabat sama Kak Menteri ini? Pertama kali kenal Dito tuh 21 tahun lalu kali itu ya SMP Jadi udah 20, lebih dari 20 tahun SMP, SMA bareng juga? SMA bareng juga Kuliah juga bareng Kuliah juga bareng UI juga bareng Wow Kita mau tau juga nih Dulu waktu sekolah kan dari SMP ya? Iya SMP, SMA barengan dong Senakal apa sih kenakalan kepala apa yang pernah dilakukan oleh seorang Dito Aryo Tejo? Saya sama Dito tuh dulu dari kelas 2 SMP tuh kan udah duduk sebangku ya Dan kita tuh udah jadi langganan sih Dapet undangan dari guru BK Mungkin kalo ada Bu Irma dulu di Alizar kalo nonton Maaf ya Bu Jadi kita sering banget dulu diundang sama Bu Irma untuk ngobrol di ruang BK gitu Nah Ngobrol gitu Kalo alasannya kenapa Gak ada yang gak wajar lah Maksudnya anak-anak-anak SMP lah Di toilet ya? Contoh 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 misalnya ya ngobrol telat gitu Kalo Dito mungkin kalo teriak kalo lagi ketawa kenceng selorong gitu ya Oh nonton-nonton biasa Ya biasa Aman, aman, aman Masih aman lanjutin Aman Nah jadi Ya itu sih Dulu sering banget sih jadi langganan ngobrol sama si guru-guru BK ini Orang-nonton murid juga Ya gitu gak usah dibahas Orang-nonton murid itu Sekarang gue dipanggil Enggak Orang-nonton murid rapat Anak-anaknya gak boleh main sama kita berdua Oh ya ampun Kasian Selain nakal suka iseng juga gak? Oh iseng Isengnya seiseng apa? Buat saya pribadi ya Ya Suka iseng bukain handphone tuh ngecek-ngecek Terus ngecek handphone saya dibalesin lah chat-chat orang Oke Oke bener kenapa kok iseng bukain handphone orang? Karena dia orang pemalu Jadi kalo terkaya cewek tuh kadang harus sayang Mulai dari handphone nya dia Waduh Sospeknya juga sayang bikinin pertama Tapi kita mau tes deket apa sih mereka Ya dong Kita mau tes Kita mau ada permainan Boleh berdiri Mas Budi dan juga Mas Dito Saling menghubungi Nah nanti Aturan mainnya adalah Saya akan memberikan pertanyaan Dan jawabannya ditulis aja Nanti akan kita cocokkan Jawabannya apakah sama Itu menunjukkan seberapa deket anda berdua sebagai seorang sahabat ya Pertanyaan pertama Dimana pertama kali bertemu? Gue biar temen deket kalo gitu lupa Pertanyaan kedua Paling sering nongkrong atau ngumpul dimana? Disitu lah pendok lambu lah Oke Aneka buah Pertanyaan ketiga Berapa nomor sepatu kak menteri? Oke Siapa yang mantannya paling banyak? Wah Siapa yang paling sering curhat? Oke sudah cukup? Silahkan duduk Tapi jangan diperlihatkan dulu jawabannya Silahkan duduk dulu Kita akan lihat apakah mereka sedekat itu dan tahu satu sama lain Kita buka Buka jawabannya Yang pertama Panelis Tadi pertanyaan yang pertama Dimana pertama kali bertemu? Jawabannya adalah Sama Sama Oke ya SMP Alizar SMP Alizar Oh iya 6 ya Bener ya Pertanyaan kedua Paling sering nongkrong atau ngumpul dimana? Jawabannya Di rumah Nito Sama Oke ya Sama ya Pertanyaan ketiga Berapa nomor sepatu kak menteri? 47 Setengah dan 47 47 Oke tepat tangan dulu Tiga mutanya Sama Mengenal Oke Siapa yang mantannya paling banyak? Budi Budi Oke bener Ini demi keamanan negara buat Budi ayah Yang kelima Siapa yang paling sering curhat? Budi Wow Semuanya sama Jadi kalo mau disimpulkan emang ini dua sahabatnya sangat dekat sekali Bromance Bromance sekali ya Terima kasih mas Budi untuk waktunya Terima kasih silahkan kembali ke tempat Kita sudah tahu lebih dalam lagi tentang sosok kak menteri dari sahabat dekatnya Sebelum kita sudahi masih ada satu Masih ada ya Kak menteri ada satu video yang akan kita putarkan terlebih dahulu Buat dinas G20 Katanya kangen Tapi kok laporan mau bikin restoran Nanti papa makan ya Semuanya makan Papa tau yang lain lagunya papa dong Yang mana? Sadiah 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 Kira Nadasyana Lahir pada Januari 2020 Apa arti Sadiah bagi kak menteri? Hidup saya Iya artinya hidup saya Artinya Sejak menjadi menteri masih intens gak bermain dengan Sadiah? Ya Masih masih Setiap orang tua kan pasti memiliki harapan untuk anak-anaknya Apa harapan kak menteri untuk Sadiah? Tidak Lah gue jangan gini dong Malu nih gue Jadi anak yang Ya pasti soleh baik Bermanfaat Sadiah tau gak Aktivitas dan siapa sih sosok ayahnya? Pak enggak Akhirnya cuma dikasih kerja sama Pak Jokowi Oh gitu ya Seperti apa respon Sadia Melihat kesibukan Melihat Kak Menteri sehari-hari Dengan aktivitasnya selama ini Sekarang suka nyariin gue siang Dan sosok Sadia ini adalah Bagian dari generasi penerus anak muda Yang juga bisa mewakili kita semua Bagian terdekat dari Kak Menteri Kalau boleh tahu Dalam tantangan Jabatan yang baru ini Mungkin banyak pertanyaan Anak muda bisa apa Kita pengen dengar Kak Menteri menjawab Tantangan ini dan juga Menjawab pertanyaan ini untuk Sadia dan Untuk kita semuanya Anak muda bisa apa sih Seorang di tol Aryo Tejo bisa apa sih Ya yang pasti saya Mas Muda Saya gak ada kepentingan pribadi yang banyak Dan insya Allah Beban saya juga tidak membawa beban yang banyak Jadi saya memastikan dengan jabatan Dan kekuasaan saya miliki Khususnya di dunia pemuda Ya saya bisa memastikan Masa depan anak saya Dan juga generasinya itu Memiliki ekosistem yang baik Oke Kak Menteri ingin memberikan closing statement Ah bukan closing statement Saya malah karena mengetahui istri beliau berdarah Makassar Seperti saya Dan melihat anaknya dengan wajah Makassar Saya justru menulis satu puisi untuk Anaknya tapi harus dibaca oleh bapaknya Oh oke silahkan Boleh berdiri ya Silahkan berdiri Nah Anakku Oh ini ibunya yang harus membaca nih Mengandungmu memang bukan kodrat bapakmu Namun darahku mengalir di darahmu Anakku Melahirkanmu memang bukan kodrat bapakmu Tapi saat kau lahir ke bumi Aku yang pertama Aku memandangkan azan ke telingamu Anakku menyusui memang bukan garis hidup bapakmu Namun dari terseran keringatku Ada yang menjadi air susumu Anakku Bapak memang tak menjagamu setiap waktu Tapi dalam doaku Selalu kusebut namamu Pelukan bapakmu Mungkin tak sehangat dan seerat bundamu Karena cintaku Aku tak sanggup menempaskanmu Kupinta padamu Eh Kapanpun jika kau mau Jika kau rindu Jangan pernah malu memintaku untuk memelukmu Aku ada selalu untukmu Anakku Jika surga berada di tapak kaki ibu Aku akan berjuang membangun jalan menuju surga itu Anakku Satu pintaku Sedewasa apapun kamu kelak Jangan pernah tinggalkanku Di denyut nadiku selalu ada kamu Di alir daraku selalu ada kamu Sedia kira nadasyana Selamanya aku mohon Saya yaku Bapakmu Tetap Terima kasih Gak usah Gak usah ke saya Gak usah ke saya Ini Bapak Saya juga sedih Silahkan Silahkan Jadi menteri Sebelumnya saya sama anakku Selalu waktunya Ada terus Tapi yang pasti Akan terus dibanedet sebaik mungkin ya Untuk sang buhati Ini masih adaptasi Adaptasi Semoga sukses terus Untuk adaptasi Bagi waktu bersama keluarga Semangat terus Yang pasti Pemirsa Dan juga para panelis Audiens yang ada disini Dan juga Kak Menteri Pertanyaan anak muda bisa apa Itu sudah terjawab Karena dengan Kak Menteri datang di QNE Ia pun membuktikan Bahwa aku bisa Untuk menjawab Seluruh tantangan dan pertanyaan Yang mungkin saat ini Mungkin aku bisa diragukan Tapi aku akan buktikan Nanti ke depan Bahwa segala tantangan Terkait dengan pekerjaan Dan tanggung jawab Akan bisa diselesaikan dan baik Amin Oke kita doakan bersama-sama Terima kasih untuk Kak Menteri Sudah bergabung bersama QNE Baik Terima kasih Pemirsa Untuk bersamaan Anda Sekian dulu QNE Dan tetaplah bersama QNE Minggu depan Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban